Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami, disini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini, tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Timnas Portugal dipastikan akan tampil pada ajang Euro 2024, karena sejauh ini mereka sudah memenangkan seluruh delapan pertandingan di kualifikasi Euro. Tapi meski begitu, kabarnya Ronaldo tetap akan membela Timnas Portugal pada dua laga sisa. Dan salah satu pemain terbaik di dunia itu langsung mengungkapkan kegembiraannya setelah bergabung dengan kubu Portugal asuhan Roberto Martinez lewat akun IG-nya. Begini tulis Ronaldo, perasaan gembira setiap kali kami kembali ke tim kami. Yah di bawah kepelatihan Roberto Martinez Ronaldo sudah mencetak sembilan gol di babak kualifikasi Euro 2024, dan jelas Ronaldo akan bersemangat untuk menambah jumlah gol internasionalnya yang berjumlah 127 gol dalam dua laga mendatang. Pertama Ronaldo akan beraksi melawan Lichtenstein pada pekan ini di Rienpark Stadion. Lalu setelah malam jauh dari rumah, Ronaldo akan kembali ke markas untuk menjamu Islandia di Estadio Jose Alvalet dalam pertandingan terakhir babak kualifikasi Euro 2024 pada akhir pekan. Jadi gimana menurut kalian guess berapa gol yang akan dicetak Ronaldo pada dua laga ini? Beri jawaban kalian di bawah ya. Seperti kalian tahu sosok Lionel Messi sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 setelah mengalahkan Perancis di partai final. Dan kini Messi berpeluang tampil di Pildun 2026 mendatang. Tapi hal ini banyak diragukan karena Messi saat ini sudah berusia 36. Yang berarti dia akan berumur 39 tahun pada 2026. Apalagi Messi sempat menyatakan dirinya tidak akan bermain di Piala Dunia 2026 pada musim panas tahun ini. Tapi sejak saat itu Messi mulai melonggarkan pendiriannya. Apalagi setelah memenangkan Ballon d'Or ke-8 baru-baru ini. Dan kompatriot Messi pun membongkar satu syarat agar Messi bermain di Pildun 2026. Begini komentarnya, Taukah Anda apa kunci Leo bisa bermain di Piala Dunia 2026? Menangkan Copa America tahun depan ucap Taliavico seperti dikutip dari La Nation. Seperti kita tahu Argentina adalah juara bertahan Copa America pada edisi 2021 setelah mengalahkan Brazil. Sedangkan Copa America akan kembali digelar pada tahun 2024 Juni mendatang. Intinya Taliavico merasa jika Argentina jadi juara Copa America maka Messi akan tampil untuk terakhir kali pada Piala Dunia 2026. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.